Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemuda-pemuda di Indonesia Sebelumnya, perkenalkan dulu Nama saya Ulin Wadiah Wulandari Saya dari kota Yogyakarta Dan saat ini saya bersekolah di SMA Negeri 7 Yogyakarta Orang-orang sering mengatakan bahwa saya adalah pribadi yang mudah berinteraksi dengan banyak orang Baik dalam skala terkecil sekolah hingga komunitas-komunitas yang saya ikuti Bisa dibilang, saya adalah orang yang percaya diri dalam melakukan segala hal Dalam artian, saya selalu percaya diri untuk mencoba sesuatu yang baru Dan disinilah saya bersyukur karena sifat saya ini insya Allah bisa membuat saya untuk terus berkembang dalam memperbaiki diri Saat ini, saya sedang dalam proses seleksi beasiswa pelatihan motivator online eksklusif selama 30 hari oleh Kak Ilhamni Saya yakin bahwa saya pantas mendebatkan beasiswa ini karena kemauan saya yang amat besar untuk menjadi seorang public speaker Tujuan saya yang jelas untuk terus menyerap ilmu dan menyebarkan pengetahuan yang saya miliki Guna meningkatkan kualitas setiap pemuda dimulai dari lingkup terkecil yang saya jalani Sehingga setiap ilmu yang saya miliki bisa berguna untuk bangsa kutercinta Berbicara mengenai bangsa, aku sangat bangga menjadi bangsa Indonesia Bagaimana tidak segala yang ada di dalamnya mulai dari kandungan alam hingga masyarakatnya Yang sedari dulu hingga saat ini sangat luar biasa Mulai dari perjuangan para pahlawan dengan rasa nasionalisme yang sangat besar Hingga Eyang Habibi dengan karyanya yang sangat mengagumkan Selain itu, masyarakat dan pemuda-pemudinya yang saat ini mulai dikenal oleh banyak hal layak dunia Dengan sebudang prestasi dan karya yang memukau dunia Menurutku, tiada alasan untuk kita tidak bangga dengan negeri ini Daripada sibuk mencaci negeri sendiri karena segala permasalahan masyarakatnya Mari kita lebih melihat negeri ini dari perspektif sundut pandang yang positif Selagi terus membenarkan apa yang keliru, menambah apa yang kurang Dan terus mengembangkan negeri kita tercinta Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh